Intro Halo smart viewers, sekarang saya sudah berada nih di pintu masuk tol layang Jakarta Cikampek Nah untuk agenda kali ini saya akan mengajak kalian untuk nyobain gimana sih rasanya tol layang pertama dan terpanjang loh di Indonesia Dan untuk perjalanan kali ini saya tentu gak sendiri dong, saya sudah ajak tiga orang lainnya untuk menemani perjalanan kita satu ini Kira-kira siapa aja ya yang nemenin kita di perjalanan satu ini, yuk masuk dulu ke mobil Nah dalam mobil udah ada, udah ada Trisna Halo Di kursi pengemudi dan di belakang ada dua orang lainnya, satu Angga yang terlagi adalah Bang Dowel Nah Trisna, udah siap belum untuk perjalanan satu ini? Udah prima ya? Udah, ini sabuk pengaman udah Terus apa lagi? Kondisi fisik ya udah aman, bensin aman Oke deh, berarti siap ya Nah kira-kira kestruannya seperti apa sih di tol layang Jakarta Cikampek ini? Pengasaran? Ikuti terus ya di Hashtag Jakarta Oke Mel, akhirnya kita sekarang mau menjajal ya? Menjajal jalan tol layang Jakarta Cikampek atau Jakarta Cikampek itu? Yoi, tol layang harus ditekankan nih, tol layang terpanjang Dan pertama kalau di Indonesia, iya betul Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bakalan ada tambah lama lagi jalan tol layangnya Ya betul, kita doakan saja ya, semoga ada lagi Soalnya ini berguna banget gak sih? Yes Untuk yang mau ke Bandung ya khususnya Yes, sebenarnya ini pokoknya bisa jadi jalan pilihan deh, alternatif ya Kalau misalnya gak mau macet-macetnya lewat bawah, bisa lewat atas Betul Kalau gak mau lewat atas, bisa lewat bawah Betul Pokoknya ada dua lah ya Suka-suka smart viewers aja, mau pakai jalan yang mana Soalnya kalau dulu kan cuma ada di bawah doang ya Dan itu udah crowded banget gak sih? Parah Udah macet banget Makanya diwujudkanlah ini tol layang Jakarta Cikampek ini Yes, dan tol layang Jakpek ini juga baru diresmiin kan ya? Iya, baru diresmiin di tanggal 12 Desember 2019 lalu Sama Presiden Joko Widodo Langsung ya diresmikan Langsung Tapi Sudah bisa digunakan nih sampai sekarang Iya, tapi perencanaannya sih lumayan lama banget sih sebenernya Iya Tapi gak, ya mungkin karena gini loh Mungkin perencanaannya lama, pembuatannya juga mungkin memakan waktu yang cukup lama Karena kendala-kendalanya juga banyak Banyak banget gak sih Dan ini tuh butuh banget perhitungan Untuk pembuatannya itu ada perhitungan yang bener-bener harus dihitung keselamatannya Keamanannya gimana, kenyamanannya seperti apa saat berkendara kan Jadi banyak aspek yang diperhitungkan dulu untuk pembangunan ini Makanya ya wajar kalau memang mungkin Pembuatannya lama atau perencanaan lama ya wajar Kalau menurut gue sih wajar Salah satu pengaruh yang paling besar Itu memang jalan layang, bukan jalan layang, jalan tol yang di bawah Oke Karena itu kan dilewatin sama kurang lebih 200 ribu ya Oh, mau nyanyi kendaraan banyak banget deh Iya, dan banyak banget Mau ke pulau Jawa aja bisa lewat tol ini gitu Kan melalui tol ini gitu kan Iya, tapi saya agak berpikir dua kali sih kalau untuk di luar Jawa ya Seru, transportasi darah tuh seru Bisa lihat kiri kanan, kiri kanan Kayak pemandangannya juga lumayan ya Iya, kalau naik di atas gak bisa berhenti-berhenti Tapi enaknya mungkin kalau lewat transportasi udara lebih cepat Betul Gak ada macem Iya sih Iya kan Nah, tapi emang kalau untuk pembuatan ini nih Vell ya Kalau tadi kan lu sendiri juga bilang Ini mau makan waktu yang lumayan lama atau cukup lama gitu kan Karena ya itu tadi kan Banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan Kayak contohnya ini kita ada di antara atau di atas tol existing ya Atau tol yang sudah ada gitu Tol yang sehari-hari Yang sudah ada Terus juga mau buat konstruksi kiri kanan juga susah sebenernya Karena kiri kanan udah ada konstruksi LRT Atau kereta cepat ya Jadi emang agak sedikit susah gitu Jadi Betul Dan lu nih Lu kalau lihat nih sepanjang jalan ini Banyak banget sutet Sutet loh Jadi perhitungannya benar-benar banyak banget ya Jadi sutet yang menghubungkan antara Jawa, Pulau Jawa, Bali Kalau gak salah ya Jadi ya panjang banget Jadi di bawah juga ada Di mau narik ke paling atas juga ada juga Iya kan Ini benar-benar harus detail gitu ya Detil banget Gimana ya Perhitungannya berapa meter atau berapa ini sekitar berapa sih? 18 18 Katanya sih katanya ya Katanya 18 Ini tuh bener-bener lurus dong Jadi bener-bener gak ada belokan-belokan gitu loh Paling kayak landai gitu sih Karena menyesuaikan dengan tol di bawah Yes Bener banget Dan ini tol tuh berguna banget Apalagi kemarin kan liburan panjang tuh Lumayan panjang tuh Iya 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 Ada liburan Akhir tahun lagi ya Liburan natal, liburan tahun baru, liburan sekolah Iya kan Kamu udah pada liburan jadi mau keluar kota Tapi ada tol ini kebantu Tapi beberapa waktu lalu sempat jadi trending topic juga di berbagai media sosial Atau di media masa Bahwa tol ini juga sempat macet waktu itu Oh iya Mungkin baru pas di muka pertama kali Jadi lagi hype-hype banget gak sih? Dan masih gratis Oh masih gratis Masih gratis Sampai pembuatan video ini Itu masih gratis Tapi gak tau kalau misalkan Pada saat penayangannya gak tau ya Kalau pas lagi kita tayangkan Ternyata tiba-tiba pemerintah langsung Wih langsung bayar gitu kan Gak tau Tapi kalau pun bayar kayaknya worth it juga gak sih? Worth it Ini bener-bener mengurangi Iya makanya tadi Ini tuh bisa jadi pilihan buat sport viewers kalian Mau lewat atas atau mau lewat bawah gitu Cuma bedanya ya di atas tadi kondisi harus fit Ya sebenernya mau lewat atas lewat bawah Kondisi udah pasti fit ya Harus fit ya betul Kalau mau berkendara itu kondisi badan kita tuh harus fit Harus prima, harus strong Betul Tapi kalau yang ini bener-bener emang harus fit Karena pas kita masuk tuh udah gak ada tempat perhentian lagi Di sini tuh udah gak ada rest area Gak ada Makanya itu tadi Kalau fit gak sakit, masih sehat, seger gak ngantuk Nah itu lebih memudahkan kita saat berkendara Betul Ini juga jalannya sebenernya agak sedikit bergelombang Iya karena mungkin sambungannya masih belum terlalu halus gitu ya Tapi sebenernya setelah ini baru, ini gue baru cobain nih Ini baru beberapa, ya ini baru bentar banget lah ya kita cobain ya Sebenernya sih gak terlalu berasa banget untuk yang bergelombangnya ya Maksudnya gak seperti yang netizen kan banyak hebohkan Wah jalannya bergelombang, ekstrim Itu kan buat gue juga sempet takut kan Waduh, bener-bener jalanannya bergelombang Ternyata kalau udah dicobain Dengan kecepatan 80 ya Dengan kecepatan maksimal 80 km per jam Gak terlalu berasa Bohong kalau gue bilang gak berasa ya Tapi gak terlalu ekstrim yang netizen pada bilang kan Mungkin itu perlu diperhatiin lagi kecepatannya Mungkin udah di luar yang sesuai dengan ketentuan gitu kan Jadi makanya dia berasa lebih berasa lagi gitu Dan ini perlu diketahui ya kalau misalkan yang boleh masuk ke sini itu golongan satu doang Yes, milibus ya Golongan satunya juga gak semuanya Cuma yang kecil kayak gini mobil city car ya Iya, pokoknya minibus lah Pokoknya tadi juga ada batas ketinggiannya 2,1 meter 2,1 meter Iya, melebihi itu udah jangan deh Mending sesuai dengan aturan Ikutin aja lah ya Biar aman Karena ya gimana ini jarak pandang kita juga sebenarnya kalau untuk melihat jauh nih Kalau tuh, ya kan itu kurang lebih seratus lah ya 110 lah 110 meter, jadi aman banget Jadi jarak pandangnya tuh lumayan jauh juga jadi enak sih Dan emang udah diperhitungin juga gak sih sama melinta Iya gitu loh Makanya kalau misalnya banyak yang protes ini, 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 itu, ini, itu ya udah jalanin aja dulu Kita coba aja dulu baru protes Iya Ini, software sejauh ini jalanannya sih enak ya Masih aman sih enak Cuma sepertinya gini, Rafael, ini kan dari tadi kita jalanan nih, berasa, gerg, 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 ini sekitar kurang lebih 100 meter kali ya Setiap 100 meter tuh berasa, bukan gelombang tapi lebih kayak ada, gitu ya Itu sambungannya Ya Ini disebutnya expansion joint atau sambungan, Rafael Jadi ini emang dibuat untuk meredam getaran gempa, kayaknya gitu Wah, udah kepikiran sampe ya Iya, udah bikin sampe segitu Makanya ini, kalau di tol-tol biasa mungkin sekitar 20 cm gitu untuk sambungannya Untuk sambungannya ya Untuk sambungan tolnya, iya Kalau ini dibuat 1 sampai 1,4 meter lah Berarti lebih lebar ya dibanding yang biasa ya Iya Sub indo by broth3rmax